Pernah bayangin gak kalau misalnya waktu itu jawaban Dinda, enggak, gak mau Aku pura-pura gak baca sih waktu itu, tebel aja Eh sorry, ke delete Bahkan mungkin kalau misalkan tolakkan ku direspon sama dia mungkin aku yang akan menisal sekarang gitu Jangan menikah pada saat semua lagi pada menikah, jangan Nikah tuh pas siap aja gitu, gak ada tuh istilah nikah, nikah muda, nikah siap sebenernya Pas mau menikah baru yang, oh kayaknya dia yang dulu deh, yang pernah dibotakin ya dulu Aku bilang, aku gak mau dipoligami dan aku juga gak mau kamu main Sama lawan jenis yang bukan aku Di saat kita melihat ada perselingkuhan, akan ada banyak hal yang dikorbankan Hal-hal yang sudah kita bangun dari awal, dan itu mungkin akan berasa setelah terjadi Halo teman sia, kali ini aku sendiri, cuma kenapa? Karena tamunya udah ada dua Dan kenapa tamunya dua? Karena hari ini sebenarnya lumayan couples goals ya Ini kalau kita lihat di internet, ngeliat netizen komen, semua orang pengen banget jadi Seperti couple ini, karena ini ya jadi idaman anak-anak muda ya Amin, Masya Allah, Amin Welcome untuk pertama kalinya di TS Talks, hai Reha juga di Indang Hai, terima kasih kita udah diundang ya Iya, salah satu hal menarik bisa diundang disini Bagaimana rasanya masih muda tapi udah punya dua anak, lucu-lucu yang tadi dibawa Rasanya seru banget, nano-nano ya, karena kita bisa belajar banyak hal Terus di usia yang menurut kita juga masih muda, tapi sudah dihadapi dengan tumbuh kembang anak Ya, pokoknya seru banget lah Seru-seru, kita semuanya kita seru karena kita syukurin kali ya Iya, ada yang ngajarin kalian nggak gini, kalau ngurus anak harus diiniin, ada nggak? Atau kalian ya udah go with the flow aja Paling lebih ke orang tua kali ya Iya, ke orang tua Tapi juga orang tua pun tetap keputusan semuanya dari kita berdua Karena kita orang tuanya gitu Jadi kita nge-mix gitu antara ajaran orang tua dulu sama yang sekarang Apa yang kalian pelajarin? Iya, zaman dulu kan paling kan kalau misalnya ada anak sakit dikasih bawang, kayak gitu-gitu ya Cuman kita di sini belajar jadi orang tua yang Kita tahu nih orang tua kita kan pengen yang terbaik sebenarnya Jadi, kalaupun ada yang nggak sesuai sama kita, kita nolaknya dengan cara yang bijak Jangan sampai tersinggung gitu ya Intinya sih, selagi tidak bagaimana-bagaimana ke anak Ya, kita tidak ambil pusing sih, kita jalanin aja gitu Toh, itu kan buat kebaikan anak-anak juga gitu, buat cucu-cucunya juga gitu Sik, banget ya Sik, bijak banget ya Emang orang tua kamu tinggalnya di Jakarta, deket sama kamu? Orang tua aku di Depok, kebetulan Jadi sering dikunjungin? Iya Kalau re kan di Manado Di Manado Jadi gimana tuh kalau komunikasi setiap minggu telepon atau apa, video call tiap hari Hampir setiap hari Tiap hari Oh iya, tiap hari Hampir tiap hari Karena memang deket sih Family man banget re ini Oh gitu Tapi kalau kakak atau adik ada juga? Ada kakak cewek satu Tapi di sana semua? Di Malang Oh malah di Malang Jadi dia ikut suaminya di kerja di Malang, akhirnya pindah di Malang Oh oke Yang jadi, tapi anak belum pernah dibawa ke Manado dong? Udah sering Pasa? Yang kedua yang belum Yang kedua kan baru 4 bulan Syaka udah pernah dibawa? Syaka udah pernah Waktu itu Pas hamil kedua? Itu posisinya aku hamil gak ya? Posisinya hamil 6 bulan, makanya kita syukuran di sana kan? Enggak, itu anak pertama dong Syaka kan anak pertama Oh iya Dia lupa anaknya Dia lupa anaknya Syakanya sudah lahir Kan dibawa kan Dibawa lagi ke Manado kan? Itu umur 1 tahunan kayaknya 1 tahunan Nah itu belum ada yang Aku posisinya hamil lagi gak? Enggak kan? Dia gak inget Yang hamil gak inget ya Yang kedua Gak belum hamil Sempat ngerasa takut kan Biasanya kalo New parents Anak pertama Aduh cinta banget sama anak pertama Gitu kan Mana bisa sih punya anak kedua Terus kita sayangnya sama Suka kepikiran gitu gak sih? Ya ibu nih Aku sih Aku tuh pas Dari sebelum yang kedua ini lahir aja tuh kayak Aduh ini bisa gak ya Ngebagi Rasa sayangnya Terus Takutnya ntar yang kedua Yang pertamanya cemburu sama yang kedua Terus ntar gimana ya Begini ya Begitu ya Pokoknya nettingnya tuh udah banyak banget Over thinking banget lah Pas yang hamil anak kedua Tapi setelah dijalanin Karena memang aku dari yang Hamil yang kedua Itu tuh selalu kayak bilang sama abangnya kayak Nah ini adik loh Ini adik loh Sayang ya sama adik ya Nanti main bareng-bareng ya sama adik Jadi dia sudah notice duluan Jadi ketika adiknya lahir pun juga Si Syaka ini tuh Namanya kebetulan Syaka Syaka ini tuh bener-bener sesayang itu Sama adiknya Bahkan kayak Ada momen dimana Adiknya ini lagi sakit Lagi flu Terus kita tuh pengen nyedot ingusnya kan Lewat alat Buat sedotannya Ya pipet gitu kan Itu tuh ya selalu marah Sampai sekarang tuh kayak No, 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 no Kisah adiknya mau diapain Padahal mau dibersih Dia gak mau banget Adiknya tuh diapapain Oh lucu banget Segitunya Jadi ya Alhamdulillahnya aku bersyukur banget Anak-anaknya tuh Syakanya tuh mau untuk Apa ya Sayang ke adiknya gitu Ini kan kamu lumayan deket ya Hamil pertama, kedua Sama susahnya atau Ngerasa beda Hamil pertama makanya Ngerasa beda Apa bedanya yang pertama Kalau yang pertama itu Aku lumayan bed rest Dan Flag terus Kayak gitu kan Terus gak ngambil kerjaan Banyak juga gitu Kalau yang kedua Justru aku sambil shooting Oh malah aktif Malah aktif Aku kemana-mana Pernah umroh juga Pas yang hamil kedua Jadi bener-bener Mantap pokoknya Seru banget Udah makin kuat kali ya Makin kuat Terus ada ngidamnya gak nih Suaminya mungkin Waktu Istrinya hamil pertama Kedua Ada ngidamnya minta Aku mau liburan Gitu Dia gak sama ini Sampai nyari cookies Malem-malem Itu yang Siapa ya kalau salah Tapi bukan kamu yang mau itu Iya justru bapak yang ngidam Oh kamu yang ngidam Terus muntah-muntah Aku yang enggak padahal Gak mau bilang ngidam juga sih Cuman Yang kita rasain Kayak gitu Ada craving Pengen sesuatu Pengen sesuatu Dan harus ada gitu Oh jadi malah dia yang mau Iya malah dia Terus kalau hamil yang kedua Ini kita belum ketahuan hamil Tapi dia tuh pengen banget Makan durian Pada saat itu Iya kan ingat gak tuh Bahkan malem-malem tuh Lagi nonton Di kamar ya Kita Streaming film gitu Itu makan durian Pake Pake tempat kayak gitu Sampai Berapa ya Ada Ada kali sebiji tuh Aku doang ya Satu buah Satu buah tuh Gara-gara Pengen banget Lucu tadi barusan Kedengeran aksen menadanya Menadanya Hahaha Iya gak sih Sefa Kedengeran Hahaha Cuman orang menade Cuman orang menade yang bisa tau Iya Makanya ngerti banget Oke ini kan perjalanan hubungan kalian Mungkin banyak yang ikutin ya Dari kalian pertama kali Kenal pendekatan dan lain-lain Bikin baper semua orang Soal DM Ray Yang ingin memantaskan diri Buat Dinda Pernah bayangin gak Kalo misalnya Waktu itu Jawaban Dinda Enggak, gak mau Hahaha Kamunya gimana? Hahaha Pernah kalo bilang Pernah ngebayangin Pasti pernah Karena aku tuh tipikal Yang kalo misalnya aku ngelakuin sesuatu Aku harus ada plan A Plan B gitu kan Diterima gimana Ditolak gimana Hahaha Cuman ya Setelah aku jalanin Karena aku juga mikirnya Kita kan manusia rencana aja kan Rencana lakuin Selebihnya kalo kita udah kayak gitu Dan gak direstuin pun Ya udah mau gimana lagi kan Cuman ternyata Alhamdulillahnya Mungkin dia juga Pada saat itu Kompak banget Kita berdoanya tuh Oh Aku pengen yang terbaik Dan mengarahkan ke dia Begitu pun dia Jadi berasa dilancarkan semuanya aja gitu Cuman ada beban sih Setelah diterima Setelah diterima iya Ditolak berkali-kali waktu itu Oh ditolaknya berkali-kali Dua kali Dua kali Aku pura-pura gak baca sih waktu itu Jadi di chat gitu Tebel aja Sorry ke delete gitu ya Hahaha Oh gitu Jadi pendekatan pertama kali Karena sebenarnya kita tuh kan dari Project Film Buat dipasangin berdua Jadi komunikasi pun kayak Kamu gimana dapet scriptnya belum Dan bener-bener gak mau ada pendekatan sebenarnya Cuman gak tau tiba-tiba ada benih asmara gitu Oke Asik Benih asmara Hahaha Dia udah lanjut di DM Kebetulan aku sempat nanya ke dia Tipe suami idaman seperti apa Terus dibales lah Sama dia dengan jawaban-jawaban yang Gitu lah Panjang gak listnya ada berapa? 55 atau Ada berapa? Gak panjang dikit kok Dikit Dikit Cuman memang pada saat itu tuh Kondisinya Aku lagi deket sama orang lain juga Gitu Tapi ya Alhamdulillahnya tuh Dianya malah jadi pengen serius dateng ke rumah Pengen ngomong sama mama Pengen mentaruf Kayak gitu Ya udah akhirnya Sampai ke rumah Sempat yang kayak Wah gila nih cowok ini banget nih gitu kan Tapi ya udah deh pada akhirnya Menerima Hebat juga udah tolak berkari kali masih ini ya Masih apa Masih kekeh gitu Nah kamu jadi to the point juga Nanya langsung suami idaman ya Iya karena kan emang gak mau pacaran kan Emang kita tuh Kita taruh kemarin Dan Aku mikirnya ya Kalau memang Sebenernya pengen cari yang Sama-sama satu tujuan gitu Disaat aku To the point nanya Pengen cari Istri Dan dia nangkap itu Berarti kan sama Dia tujuannya berarti mau cari suami juga Berarti kan Alhamdulillah responnya cepet Oh ternyata sama-sama pengen nikah Jadi ini kayak lagi Pendekatan ini sekarang sebenernya ya Iya Udah tiga tahun ini menikah ya Pasarannya after nikah Iya ya ini sebenernya lagi ya Pendekatan Honeymoon terus jadinya ya Honeymoon terus Ada surprise apa gak Surprise Apa nih Hal-hal yang kamu discover misalnya Tentang satu sama lainnya Pasti akan selalu ada ya Di semua hubungan akan ada ya Iya Apa yang Sikatnya misalnya gitu ya Surprise Selalu surprise Buat aku Selalu surprise Iya Karena semua ada hal baru gitu Iya Semua ada hal baru Karena kita pacarannya setelah menikah Tapi alhamdulillahnya itu surprise gitu Itu selalu Selalu ngebuat aku kayak Masya Allah aja gitu Ternyata Pacaran setelah menikah itu seindah ini gitu Dan ternyata Emang pilihan dari yang atas tuh tuh Dari yang di atas tuh bener-bener Masya Allah banget sih Jadi aku gak pernah Menyesal Bahkan mungkin kalo misalkan Ternyata Pada saat itu Tolakkan ku Di respon sama dia Mungkin Aku yang akan menyesal sekarang gitu Gitu sih Surprise itu sebenarnya Mungkin Pas ini kali ya Pas awal-awal nikah tuh Akhirnya Oh ternyata dia begini Ternyata dia begitu Cuman Kita berdua komit sih Kayak dari awal pun Kita sering ngobrol serius ya Walaupun pada saat itu Kemistri kita belum dapat banget Cuman kita ngobrol kayak Ya udah nikah tuh kan bukan tempat Buat bertukar ekspektasi ya Pasti ada kurangnya Sekarang nih dapat lebih-lebihnya dulu nih Jadi di saat Kita udah mulai ada sesuatu yang Mungkin bisa dibilang kurangnya Jadinya kayak Responnya kayak Oh ternyata dia begini Oh ternyata begini Bukan yang kayak Malah dianggap negatif gitu Cuman ya Kita ngeliatnya Sama aja kayak Kita-kita Gimana sih ada yang Mau kita seutuhnya Gak ada juga kan Apa kuncinya kalian Banyak komunikasi sebelum nikah ya? Banyak banget yang diomongin dulu gitu Sebelum nikah itu Paling lebih ke Ngewanti-wanti sih Kayak misalkan Aku tuh Punya masa lalu begini-begini-begini Karena kan Kalau kita Walaupun tarifnya Belum sempurna banget Tapi kan Kita juga banyak belajar Banyak nanya-nanya juga kan Kayak Kita tuh justru Pas tarif tuh Harus ngasih tau Yang sebenernya diri kita gitu Beda hal Kalau misalkan Kita pacaran sama orang Kalau kita pacaran kan Mungkin masih banyak yang ditutupin Tapi kalau ini tuh Casenya tuh bener-bener Oh iya aku tuh begini Aku tuh begini Misalnya Misalkan kita punya utang Aku punya utang segini Aku punya penyakit ini Jadi bener-bener Dicurahkan semuanya Ke pasangan Ke orang yang akan menjadi pasangan kita Jadi Yaudah Ketika kita udah sama-sama menyampaikan Jadi kayak Oh Oke gitu Jadi mau nerima atau enggak Mau dilanjutkan atau tidak Nih tarifnya Akhirnya ya Kita sepakat untuk melanjutkan Yaudah Jadinya Ketika sudah menikah pun udah sama-sama Kayak Oh Oke begini Oh jadi yang dimaksud sama dia Yang pada saat itu tuh begini loh Jadi beginilah Begitu Jadi kayaknya semua hubungan Harus kayak begini deh Emang harus semuanya terbuka di depan Iya Atau enggak pun gitu Menurut aku ya Iya Karena bener kata kamu Kadang-kadang ada orang yang baru kelihatan Kan setelah menikahnya Pas pacarannya Mungkin kadang ngerasa gak ada kewajiban Ngasih tau ya Iya betul Bahkan sebenarnya Saat orang-orang bilang kayak Dulu kan kita juga gak percaya ta aruf sih Orang Kita sempat mikir kayak Ta aruf itu nikahin Kucing dalam karung Biasa orang bilang gitu kan Cuman Sebenarnya mau ta aruf Ataupun dengan cara apapun itu Selagi mereka yakin Jujur itu paling penting sih Iya Karena ya kalo misalnya kita Ada pun mungkin orang-orang yang ta aruf Sampai akhirnya mereka nyimpen sesuatu Dan gak jujur ya Pasti akan Akan ada waktunya gitu Iya Iya bener-bener Ya mungkin ya itu Tadi aku bilang kuncinya adalah Kalian udah semuanya tuh Dikomunikasiin di depan Iya Sebelum gitu Nah ini sebenarnya Kalo kita lihat komen ya Netizen juga banyak yang sebenarnya ragu kan Dengan proses ini gitu Dan Mungkin juga ada yang komen kalo Oh umur pernikahannya gak akan lama Katanya gitu Wah banyak gitu Pada awal dulu Terus kalian respon gimana Cuekin aja Cuekin aja sih sebenernya ya sejauh ini ya Ya mikirnya sih apa ya Maksudnya Kayak kita cuma manusia biasa Kita bukan tanggung jawab kita meyakini mereka juga Iya Tanggung jawab kita sering meyakini kita berdua udah Iya bener juga PR di dalemnya repot ya Mau ngerepot Ngapain ngurusin orang lain ya Betul Iya gak perlu validasi dari siapapun Asalkan kita gak kasih contoh yang gak baik Ya udah cukup banget jalanin Tapi aku ngeliat kalian memang kayaknya Memang genuinely Are very into each other ya Maksudnya it's very nice to see Jadi temen saya ini aku bener ngeliat ya Tadi off the record Beneran nih Dua apa Dua manusia ini memang kayaknya Memang very in love gitu Halo Jadi it's very nice And very comforting to see Nah Mungkin kan temen saya kan ngeliat Oh kan kadang-kadang gak Semua yang kita lihat sosial media itu bener Cuma kan ternyata Your love your union itu bener gitu Nah mungkin ada yang nanya Gimana sih caranya bisa punya hubungan kayak kalian berdua Aduh Ini berat banget sebenernya Kayak gini nih Karena di awal kita nikah Dengan jalan yang di sosial media terlihat gampang Itu aja tuh Sempat agak sedikit deg-degan Di saat orang kayak Oh jadinya pengen taruf juga Biar kayak Ray sama Dinda gitu cuman Sempat mikirnya Tiap orang tuh jalannya beda-beda Jangan menikah pada saat semua lagi pada menikah Jangan Menikah tuh pas siap aja gitu Gak ada tuh istilah nikah muda Nikah siap sebenernya Iya Jadi hal-hal seperti itu jadi agak sulit ya Bahkan kalaupun mereka kasih saran Pun agak takut Mungkin lebih tepatnya banyak-banyak bersyukur aja sih Iya Karena ya Kayak gini loh Misalnya orang pengen dapetin kayak Dinda Orang pengen dapetin kayak aku Kita mikirnya Kayak aku nih Dari yang aku bangun tidur Dari yang jeleknya aku seperti apa Sifat-sifat buruk Seperti apa Hanya Dinda yang tahu dan dia menerima Begitu pun sebaliknya Hmm Oke Ya menerima Apa adanya Iya Oke Nah ini kan awal karir kalian Kan sama-sama dua-duanya langsung jadi aktor dan aktris ya Bener Aku nyanyi Oh kamu nyanyi dulu Oh Jadi 2016 dari Manado pindah ke Jakarta Aku nyanyi tuh Nyanyi tuh sendiri atau Nyanyi aku duo sama Ahmad Meghantara waktu itu Oh oke Yang main Susana sama Luna Ya 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 Oh oke Sama Megan Dia tuh nyanyi juga Dia gitar Jadi dari gitar aku nyanyi dulu Oh gitu Oh oke oke Terus apa yang terjadi Gak kenal sama dia dari mana Bisa masuk ke duo itu Di awal emang Ada produser yang ngebentuk kita berdua Oh I see Dia sebagai gitar Aku nyanyi Terus Berjalannya waktu Dia fokus ke actingnya dia Waktu itu dia dapat catatan si Boy kalau gak salah Oh oke Akhirnya aku sempat vakum tuh Terus akhirnya memutuskan buat solo Nyanyi solo Menikah Oh Udah sempat bikin berapa Bikin grup juga sayang sama Adam Oh iya kalau itu grup Jadi sebelum menikah tuh aku ada grup musik yang Kita tuh isinya 4 orang Mungkin salah satu motivasi menikah juga kali ya Itu tiga-tiganya tuh udah menikah dan mereka teraruf Aku doang yang belum nikah Oh oke Gak lama terbentuk baru aku nikah sama dia Oh oke Oh menarik juga ya Terus udah sempat bikin banyak Album Single Single-single banyak Single-single yang banyak ya Kalau kamu belum Oh oke Kalau kamu gimana ceritanya tiba-tiba Bukan tiba-tiba Ceritanya bisa masuk ke Gak tiba-tiba ya Ne Ceritanya bisa masuk ke dunia ini gitu Dulu banget waktu kecil tuh Dulu sempat abang aku duluan Abang aku tuh ketemu sama produser Pas lagi beli nasi uduk Kalau gak salah Nah yaudah akhirnya pas aku suka Nemenin abangku buat syuting Eh gak lama akunya yang ditarik Ini nasi uduknya dimana ya Mungkin teman-teman mau tau Biar ditarik Biar ketemu produser Gitu Terus yaudah akhirnya Akunya yang terus sampe sekarang Abangku udah gak Oh gitu I see Oh lucu ya Tau dia tuh dari dulu tuh pas Dia main surat kecil untuk Tuhan Yang jadi botak dulu Terus apa yang kamu pikirin Jadi istri kamu kan Iya Itu pertama kali kamu ngeliat dia Ngeliat dia Oh Jadi dia masih Waktu itu kamu umur berapa ya 15 atau 14 tahun Oke Umur 14 tahun sudah dilirik loh Udah tau Tapi Enggak yang inget banget sih Pas udah mau menikah juga Pas mau menikah baru yang Oh kayaknya dia yang dulu Ada yang pernah dibotakin ya dulu Akhirnya ketemu di proyek bareng kan Proyek bareng Oke mungkin ini yang menarik ya Karena kan kalian jelas Udah ada pilihan Pilihan lah ya dalam menjalani segala macem Dari agama Dari pernikahan Nah tapi kan sebagai aktor Dan aktris Selalu ada kemungkinan Bisa ada adegan sama lawan main gitu Nah setelah menikah Apakah ada Limitation Ada batasan-batasan Yang kalian udah set Untuk masing-masing gak? Pasti pernah diomongin dong Iya pernah Jadi di awal nikah pun diomongin Oh iya terus gimana Apa sih boleh tau Kalau dulu tuh syarat aku Ketika dia minta aku tuh Aku bilang Aku gak mau dipoligami Dan aku juga gak mau Kamu main Sama lawan jenis yang bukan aku Oke Gitu Itu dulu sebelum menikah Gitu kan Tetapi sampai pada akhirnya Sampai sekarang tuh Kayak mikir Ya sudah lah ya Mau main Sama siapa juga gak apa-apa gitu ya Karena aku juga kayak Ya udah tetap akulah memenangnya Gitu kan Tapi Itu bener sih Tapi Maksudnya Dari Kitanya masing-masing aja Yang udah Udah sadar Sadar aja gitu Kayak maksudnya Walaupun pasangan tidak Melarang tuh Tapi tetep kayak Aku nya tuh misalkan Karena aku ngerasa udah punya anak kan Jadi kayak gak mau aja Sampai anak-anak tuh Ngeliat orang tua nya bagaimana Kayak gitu sih I see Dan kamu gimana rasanya Kalau kayak gitu Misalnya Dinda harus Ada lawan main cowok Yang jadi Love interest nya dia gitu Oke Jadi sebenernya Kalau untuk pasangan sebenernya Kita sebisa mungkin Pasangan tuh kita berdua Jadi gak ada pasangan yang lain Cuman kalau misalnya kayak Jadi anak Atau jadi Adek ataupun saudara tuh gak apa-apa Dan memang Ini bukan lagi Syarat antara aku dan dia Jadi lebih ke syarat Kediri sendiri aja sih Kita belajar komitmen nya dari situ Karena Kita ngerasa Kita tidak menjudge orang yang menjalani yang lainnya Cuman kita ngerasa ini yang kita yakinin Iya Dan dibalik ini pun kita punya alasan yang Kita pengen anak-anak kita tuh ngeliat Seorang ayahnya hanya Mespesialkan ibunya Oh Tapi jadi membatasi peran gak sih? Karena kan gak semua peran Mungkin ada peran yang untuk kamu Kebetulan kamu love interest nya harus apa Mungkin Dinda juga gitu loh Jadinya ya tolak aja gitu Mendingan gak usah Jadinya memang membatasi ya Membatasi Cuman ya kita ngerasa Jauh lebih nyaman ini Ini resikonya Bahkan kalau setiap kita ada proyek baru nih Proyek sama temen-temen Yang mungkin gak ngerasa seperti ini Itu PR banget di kita ya Iya PR banget bagaimana cara Mau ngasih tau tanpa mereka tersinggung Iya Ataupun misalnya kayak Kita kan sebisa mungkin Tidak ada adegan pelukan sama yang lawan main Kayak gitu Itu berat banget ya Bahkan kita kayak Mengomongin ke sutradara pun berat Cuman ya Itu adalah bagian dari Struggle yang kita pilih gitu Iya Dan kita selalu mengkomunikasikan dengan Yang baik aja sih Hmm Oke Ya bagus juga ya komitmen sendiri Pilihan hidup sendiri ya Iya Tapi ya kalian juga tau Ini bisa bawa kemana gitu ya kan Oke Nah ini kan kalau kalian syuting kan Berarti sering syuting berdua ya Terakhirlah syuting berdua Iya Anak-anak dibawa kalau lagi syuting Bawa Kalau nyusui nih ya lah ya Iya Cuma kalau Tapi kan 4 bulan ya Ini syuting yang film terakhir mungkin udah lama ya Ada beberapa momen yang Syaka datang ke lokasi Tapi lebih banyak Kita ini ya Buat biar Dapet kemistrinya juga Terus biar fokus buat syutingnya juga Jadi lebih banyak Syaka di rumah Series yang terakhir lagi hamil dia Lagi hamil besarnya Kelihatan gak Di seriesnya Coba nonton deh Hebat banget kalau hamil besar gak keliatan Gak keliatan Hebat banget kalau hamil besar Bahkan kadang ada gesture dia yang Jalan kayak orang hamil gitu kan Cuma saling ingetin kayak Ya kamu disini gak hamil Hahaha Oh iya 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 Tapi kan beneran berat ya Iya tapi giliran aku nahan pelot Eh jangan ditahan juga Oh jangan Cuma salah Lucu banget Ini sebenarnya kan kalau kita lihat media lah Lihat sosial media Banyak banget cerita tentang perselingkuhan It's very hot lah ya Karena I think it attracts a lot of attention gitu Dan banyak yang ngerasa perselingkuhan itu di Kayak di apa ya Dihalalkan lah ya dengan Berbagai cara lewat jalur apapun itu kayak bisa Nah kalian sempat was-was atau protektif Satu sama lain Jangan hangout sama yang ini Jangan dengerin yang ini Yang ini toxic apa gitu ada gak Kalau untuk membatasi pasangan sih Alhamdulillah antara kita berdua gak ada sih Lebih ke kita sama diri kita sendiri sih Dan menurut kita juga Apapun terjadi di masalah rumah tangga orang lain itu bukan Hal bukan adalah Bukan tanggung jawab kita untuk bagaimana bagaimana Mungkin mereka ngelewatin hal yang sebesar apa Kita gak pernah tahu kan Cukup ambil pelajarannya aja Terus yang Yang aku Jadi reminder Iya jadi reminder kita Dan saling bersyukur aja sih Karena mungkin Di saat kita melihat ada perselingkuhan Akan ada banyak hal yang dikorbankan Hal-hal yang sudah kita bangun dari awal Dan itu mungkin akan berasa setelah Terjadi gitu Iya 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 bener juga Nah jadi kan sebagai suami istri ini Mungkin kalian lagi pacaran sebenernya Cuma caranya kalian masih ada Kasih me time buat masing-masing Gak ada privacy Dinda punya me time nya Ray punya me time Enggak Atau kemana-mana bareng terus Hmm Me time nya sebenernya Jarang sih jarang me time Karena Sampai detik ini tuh masih senangnya tuh Pengennya berdua aja gitu Bahkan Tapi serius Iya Dulu sempat mikir Kayaknya ada me time nih Karena kan untuk hubungan yang sehat juga kan Iya Alhamdulillah mungkin me time nya adalah Kita berdua Bareng-bareng Soalnya kayak kita misalkan mau beli Misalkan gini ya Abis pulang kerja Tiba-tiba Aku yang mampir ke mall bentar Cari baju gitu Tapi tetep aja tuh gak bisa gitu Kalau gak ada dia Karena pada saat Sekarang setelah menikah tuh kayak Rasanya aneh gitu loh Aneh aja Karena terbiasa sama dia terus 24 jam Jadi bener-bener Aneh aku kayak bingung gitu loh Kayak Hilang arah Bahkan kalau ke mall pun ya Kamu tau gak sih Kalau ke mall dulu Kalau ke mall sekarang Pasti Kalau misalnya gak sama dia ya Karena kadang kan Menyari keperluan gitu Pasti ujutnya Ketempat baju perempuan Menyariin baju buat dia Iya Pasti Karena kayak kehilangan arah gitu Oh kok gemes banget Ini cowok kayak gini dari mana sih Jadi yang suka Kadang suka jadi perdebatan tuh Kalau kita lagi liburan ya Misalnya kayak kita ke Jepang kemarin Dia fokus ke baju cewek Aku ke sepatu kan Ujung-ujungnya gak ada yang aku bawa juga Terus dia kayak Kamu kenapa gak ada yang dibeli sih Aku bingung Walaupun udah ada yang Aku cari selama ini Tapi kalau misalnya gak ada yang Yang bagus gak yang Kayaknya gak bakal beli gitu Ini kamu grogi shooting sama suami Di series ini Emang selalu grogi Setiap shooting sama Re Apalagi kalau misalkan Karakternya tuh pasangan Karena rasa yang ditimbulkan Itu bener-bener rasa kayak Pertama kali ketemu lagi Terus kayak Jatuh cinta yang Yang gemes-gemes gitu lagi Kalau misalkan ditanya sama orang Itu pasti kayak Eh gue pengen banget deh Enggak barengan jadi pasangan Sama suami gue gitu Kalau kita tuh pernah ngobrol juga Pengen dapet Kayak cerita Misalnya poligami Kayak gitu Oh Cepet banget Bu Karena ini adalah kita Beli apa Atau pergi kemana Atau punya anak perempuan Ini karena kita saya Aku Awas ya sampe gak kompok saya Tiljana Rumah impian Sayang Kesannya kayak aku dunia banget kau Kau mas Kau mas Rumah Kau mas Kau mas